Selain pilot, perambung gari, orang yang bisa bekerja, berperjalanan secara gratis ya wartawan. Aku ngerasa bahwa kalau bisa hari dibuat kok kerja. Ini kita akan membahas tentang jurnalistik atau menjadi seorang reporter. Di mana pekerjaan seorang reporter atau jurnalis merupakan pekerjaan yang sangat didambakan oleh banyak kalangan. Baik mahasiswa ilmu komunikasi, mahasiswa jurnalistik maupun mahasiswa-mahasiswa yang backgroundnya bukan mahasiswa jurnalistik maupun ilmu komunikasi. Kenapa seperti itu? Karena reporter atau jurnalis merupakan gantar terdepan dalam mencari informasi dan menyampaikan berita kepada masyarakat. Pada video kali ini kita menghadirkan wawancara secara eklusif yang merupakan ex-reporternya Metro TV. Dua orang ini adalah Ferry Prihardi dan Dewi Nita. Mereka merupakan ex-reporternya Metro TV yang telah berhasil menjadi seorang produser. Nah berikut wawancara secara eklusif. Jadi sebenarnya jurnalis atau reporter itu sebenarnya apa sih mas Ferry? Oke kalau jurnalis itu mungkin secara luas ya sama dengan wartawan tapi kalau reporter itu lebih spesifik ke TV sih biasanya karena berasal dari kata report, laporan, live report, laporan langsung makanya identik reporter itu sama TV gitu sama jurnalisnya TV. Kalau jurnalis mungkin kalau dilihat secara tata bahasa berasal dari jurnal, menulis, menulis jurnal gitu loh biasanya identik dengan wartawan cetak. Karena dulu kan media ini berasal dari cetak dulu. Baru kemudian ke yang lain-lain, elektronik, TV, radio. Nah untuk TV ini terutama yang seling live report biasanya disebutnya reporter. Tips tersendiri nih kalau kita mau menjadi seorang reporter atau orang nge-report sebuah berita apa perintah? Kalau misalnya kamu mau jadi reporter ya, kamu pertama itu harus tangguh karena ini bukan pekerjaan yang gampang. Kamu gak bisa untuk berharap bahwa kamu datang tepat waktu pulang tepat waktu. Bisa jadi kamu datang tepat waktu tapi harus lembur. Atau bisa jadi jadwal kamu itu masuk jam 7 pagi. Tapi kamu akan ditahukan untuk datang jam 4 pagi karena ternyata ada agenda mendadak dan tim membutuhkan kamu. Terus yang kedua itu dia itu butuhin nih rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kamu gak bisa ngerasa bahwa ketika wawancara ngarusum dia udah ngasih jawaban. Terus kamu ya, oh iya iya. Tapi kamu harus counter terus supaya kamu dapat sesuatu yang digali. Jadi sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kamu harus bisa nge-gali itu. Nah kepo itu ternyata ya ternyata itu bermanfaat gitu. Kalau misalnya untuk jadi reporter. Untuk jadi seorang reporter nih apakah kita harus ganteng, harus cantik? Reporter itu seharusnya adalah orang yang memang bisa terlihat pintar dan mengetahui segala sesuatu untuk menyampaikan informasi di layar. Itu ya seharusnya. Tapi memang karena kebutuhan industri juga mungkin ya. Jadi yang tampil di layar itu kan juga butuh keampilan yang menarik. Kameran face seperti itu. Jadi tampilan itu adalah nilai tambah. Tapi isi kepala kamu dan skill kamu itu adalah yang lebih penting. Kebijakan setiap media itu kan beda-beda. Ada TV yang memang mengharuskan penampilan fisik itu penting. Ada TV atau media yang menomor sekiankan atau mengesampingkan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya sekarang saat dunia sudah semakin terbuka, hal-hal fisik seperti itu itu harusnya sudah tidak berpengaruh. Justru yang harus lebih berpengaruh dan diutamakan adalah kecerdasan dan juga kemampuan. Karena kalau misalnya laporan seseorang enak, menarik, berisi, justru penampilan fisik itu bisa jadi nomor sekian. Justru orang yang membuat tertarik untuk menonton itu lebih ke situnya, lebih ke isinya sih. Seorang reporter ini apakah kita bisa jurusan lain untuk menjadi seorang reporter? Bisa banget. Jadi beda sama dokter atau pengacara mungkin ya, yang profesinya itu tertutup. Artinya dokter yang harus melalui pendidikan dokter, pengacara juga. Nah kalau jurnalis ini siapapun bisa jadi gitu loh. Enggak harus dari ilmu komunikasi atau jurnalistik aja. Tapi ya dari dia sarjana hukum pun bisa jadi jurnalis gitu. Apa sih suka duka yang paling berkesan banget selama menjadi reporter? Salah satunya adalah aku waktu itu ada kali, empat atau lima kali lebaran aku gak sama keluarga. Lima kali lebaran gak sama keluarga. Tiga kalinya itu karena aku di luar kota dua kalinya emang karena on duty. Karena kan gak semua orang bisa liburkan kalau misalnya di TV berita. Duka-duka itu bisa dianggap sebagai menempa diri sih. Karena apapun yang terjadi itu akan membentuk diri kamu sekarang. Kalau aku ngerasa gitu sih. Dulu aku ngerasa bahwa kalau misalnya hari di buku kok kerja gitu kan. Tapi aku ngerasa bahwa aku memiliki satu nilai yang gak dimiliki oleh orang lain. Terus kalau sukanya aku ketemu suami aku di Liputan. Jadi kita cinggok gitu sih. Mungkin itu salah satu sukanya kan. Ketika kita menjadi seorang reporter, keuntungan untuk kitanya apa itu Mas Rory? Banyak. Yang pertama mungkin kita jadi dapet informasi. Dan kita jadi orang pertama lah istilahnya dapet informasi itu. Sebelum kita memberitakannya ke masyarakat luas gitu kan. Selain itu, wartawan itu salah satu orang yang punya privilege tertentu. Punya keuntungan tertentu dibandingkan orang-orang banyak lainnya. Misalnya ada satu kejadian pembunuhan atau kriminalitas atau kejadian bom. Biasanya kan daerahnya TKP-nya pakai garis polisi kan. Wartawan bisa masuk ke garis polisi itu untuk mengambil gambar atau untuk menggali informasi. Terus tempat-tempat tertentu. Kayak misalnya istana presiden kan tidak semua orang bisa masuk gitu kan. Tapi wartawan ada beberapa kesempatan untuk bisa masuk ke situ. Satu lagi mungkin yang paling menggoda untuk jadi wartawan ya kalau suka jalan-jalan, Jalan suka keliling Indonesia, keliling dunia. Ya biasanya kantor kita memfasilitasi untuk situ. Selain pilot, perambugari, orang yang bisa bekerja, berperjalanan secara gratis ya wartawan. Saran dan tip untuk calon reporter atau jurnalis mas Adetan. Nah pokoknya harus terus semangat karena pasti akan banyak yang berusaha. Bukan berusaha sih sebenarnya akan membuat kamu down ya. Karena ini kan halnya gak mudah sebenarnya. Apalagi kamu tampil di layar. Pasti kalau misalnya dulu aku tampil di layar cuma kayak dapat masukan itu dari orang-orang kantor yang lihat gitu. Tapi kan sekarang orang gampang banget mau kasih komentar netizen-netizen gitu kan. Pasti ada aja, misalnya di layar nih tiba-tiba kamu rambutnya berantap kan terus kayak pasti ada komentar-komentar jahat lah bilang. Kayaknya tetap strong. Terus misalnya kayak aku, aku bukan dari jurusan ilmu komunikasi. Tetap percaya diri bahwa kamu tetap bisa untuk memberikan yang terbaik di profesi kamu ini. Terus perbaiki, ya public speaking-nya perbaiki. Terus hal-hal kecil lain seperti jaringan. Misalnya kita punya kenalan atau punya temen yang sudah kerja di media, kita bisa approach ke dia. Terus misalnya kita punya pengalaman-pengalaman apa diperkaya. Sering ikut-ikutan lomba, jadi reporter di kampus. Terus ikutan seminar soal pembuatan berita. Terus ikut koran kampus, organisasi jurnalistik di kampus gitu loh. Sudah terbiasa yang namanya liputan, wawancara narasumber, bikin artikel panjang. Kita coba ngelamar, perusahaan itu pasti akan lihat kan. Kok kamu pernah aktif ya sebelumnya? Meskipun kamu bukan, kuliahnya bukan jurusan ini gitu loh. Jadi itu bisa jadi nilai plus sendiri sih buat perusahaan mempertimbangkan kita. Nah teman-teman itulah wawancara secara inklusif bersama ex-reporternya Metro TV yang telah berhasil menjadi seorang produser di sendisi Indonesia Transmedia Jakarta. Jadi buat teman-teman tidak usah takut untuk mencoba menjadi seorang reporter karena berdasarkan dikatakan tadi siapapun bisa menjadi reporter. Tapi kita harus ingat, untuk menjadi seorang reporter ada kaedah-kaedah yang harus kita pahami. Nah bagi kamu calon reporter masa depan, tentunya jangan lupa untuk selalu belajar dan tingkatkan lagi pengetahuan tamu seputaran tentang jurnalistik. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu membaca ya. Dan paling penting jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kamu selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel Youtube ini. Oke sampai jumpa di video berikutnya. See you and goodbye! Terima kasih telah menonton!